Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Banjir bandang memporak-porandakan empat desa di Tanggambu, satu rumah roboh. Seekor sapi yang akan disembeli mengamuk dan menyeruduk panitia kurban di Sukabumi Bandar Lampung. Dari masjid itu? Denita warga Sidomulyo Lampung Selatan yang hidup di tengah serbuan lalat. Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Terlihat di perumahan Puri Tirta Yasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Bandar Lampung, Kamis Pagi. Puluhan warga antusias bergotong royong membantu panitia untuk menyembeli hingga membagikan hewan kurban. Panitia menyembeli tiga ekor sapi dan tiga ekor kambing. Panitia selektif dalam pembelian hewan kurban untuk mencegah penyakit PMK dan LSD. Meski tidak melibatkan dokter hewan, namun sapi dan kambing yang dibeli terlihat secara fisik sehat dan tidak terdapat luka. Alhamdulillah tahun ini di perumahan Puri Tirta Yasa Indah ada tiga sapi, tiga kambing dari seluruh warga di perumahan Puri Tirta Yasa Indah, RT15 Pak, Sukabumi, Bandar Kambing. Ini metodenya bagaimana? Arisan atau bagaimana? Metodenya kita per orang, sapi untuk tujuh orang, dan untuk kambing satu orang satu. Ini sapinya sehat semua ya? Ya Alhamdulillah sehat, kita ambil dari langsung ke puternal langsung. Pelaksanaan penyembelian hewan kurban berjalan lancar. Data panitia terdapat sekitar 200 penerima daging kurban yang berasal dari dalam dan luar perumahan. Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari informasi perayaan Hari Raya Idul Adha, 1444 Hijriah. Musim tahun ajaran baru rupanya berpengaruh pada minat masyarakat untuk berkurban. Warga yang tahun ini sedang berrezeki pas-pasan memilih menunda berkurban pada tahun depan. Mereka masih terdesak biaya sekolah putra-putrinya. Salah satunya terpantau di Masjid Ulul Albab di perumahan Bataranila, Natar, Lapung Selatan. Masjid ini tahun 2022 lalu membeli 26 ekor sapi. Dan tahun ini 20 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Kalau penurunan kemarin, tahun kemarin 26 ekor. Nggak sekitar tahun ini ada penurunan-anak, jadi cuma 20 ekor. Kalau kambing juga ada penurunan nggak Pak? Kalau kambing kemarin sekitar 6 ekor, saat ini 3 ekor. Ibu, tahun ini kurban nggak lebaran haji tahun ini? Oh, lagi nggak kurban. Kalau tahun lalu? Tahun lalu kurban, satu kambing. Karena sekarang ini untuk masuk anak SMP, gitu, pendaftaran. Jadi udah nggak kurban lagi. Terus dagangan juga sepi. Usahanya apa, Bu? Usahanya ini marut kelapa. Oke. Terima kasih, Ibu. Di Pringseu, panitia kurban Musola Al-Mubarok, Desa Fajar Mulia, menyebeli satu ekor sapi. Warga dan panitia bergotong royong menyebeli hingga mengemas daging sapi kurban. Menurut panitia, sapi kurban yang disembeli telah diperiksa kesehatannya oleh petugas Dinas Peternakan Hewan Pringseu pada sehari sebelum hari H, Idul Adha. Sapi dinyatakan sehat dari paparan PMK dan LSD, dan dagingnya layak dikonsumsi. Ini ada satu sapi dan satu kambing. Kambing. Terus sebelum dilakukan penyembelian, sudah ada dilakukan pemeriksaan belum, Pak? Pemeriksaan oleh petugas Hewannya? Sudah. Terus ini untuk pembagiannya sendiri ini, Pak, ke masyarakat ini menggunakan kupon atau seperti apa untuk mekanismenya? Pakai kupon. Idul Adha 1444 Hijriah juga dirayakan para polisi Polres Lampung Tengah yang menyembeli 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Panitia penyembelihan hewan kurban melibatkan polisi dan warga sekitar Mapolres. Daging yang telah dikemas dalam plastik kemudian dibagikan kepada warga sekitar Mapolres dan warga miskin di daerah lain. Para personil Polres Lampung Tengah mengumpulkan sejumlah 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Di mana sebelumnya sudah kita lakukan pendataan pada masyarakat yang akan didistribusikan. Baik itu kaum duafa, pakir miskin, tidak mampu, hati asuhan, itu sudah terdata oleh jajaran Bimas. Data Polres Lampung Tengah penerima daging kurban sebanyak 1.200 orang. Tim Liputan melaporkan dari Lampung Selatan, Pringseu, dan Lampung Tengah. Panitia kurban di Musola Hairul Makmur di Perumahan Indah Sejahtera II, Sukarame Bandar Lampung menggunakan alat khusus untuk menyembeli sapi. Alat itu dipakai untuk mengikat sapi supaya mudah direbahkan dan tidak memberontak saat disembeli. Alat terbuat dari besi mirip kerangkeng, sapi awalnya dimasukkan dalam kerangkeng itu. Sapi yang sudah terikat ke dinding kerangkeng kemudian direbahkan di tempat lubang penyembelihan. Panditia kurban Musola Hairul Makmur baru pertama kali menggunakan alat kerangkeng itu. Dengan alat itu, penyembelihan satu ekor sapi membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Jadi tadi kita mulai jam 8, selesai untuk pemotongan itu jam 9. Jadi kurang lebih satu jam untuk memotong 4 ekor sapi. Jadi per ekor itu kurang lebih hanya 15 menit. Berarti lebih cepat Pak ya dengan apa namanya? Lebih cepat, sangat lebih cepat dibandingkan kalau kita tidak menggunakan alat perubah. Dan aman juga Pak? Aman, alhamdulillah aman, sapinya juga cepat kita tangani, lebih cepat untuk disiapkan untuk dilakukan pemotongan. Biaya pembuatan kerangkeng untuk penyembeli sapi sekitar 4 juta rupiah. Alat ini hanya dipakai untuk penyembeli sapi saja. Untuk penyembelihan kambing kurban tetap metode manual dengan cara kambing dipegang beberapa orang. Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Warga di empat desa di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan hidup di tengah serangan ribuan lalat. Empat desa itu yakni desa Sukabancar, Kota Dalam, Budidaya, dan Siringjaha. Serangan lalat di permukiman itu sudah berlangsung lama. Diduga dampak aktivitas salah satu perusahaan pegemukan sapi di daerah ini. Setiap hari, warga hanya bisa pasrah melihat makanan dan minuman yang baru dihidangkan langsung diserbu lalat. Mereka takut mengonsumsinya karena khawatir terserang penyakit. Menurut warga, keluhan serangan lalat pernah ditanggapi perusahaan pegemukan sapi itu. Pihak perusahaan pernah memberi obat anti lalat, namun hasilnya hanya sementara saja dan kini serangan lalat itu terjadi lagi. Warga merasa sangat menderita karena aktivitasnya terganggu oleh serangan lalat. Awal-awal buka CCA itu sudah lama. Sudah banyak lipat lalat. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahunan lah yang saya rasain ini. Dari awal-awal buka CCA itu saja. Terus ganggu nggak buat sampai? Ya ganggu lah. Apa? Ya kadang-kadang kita ada kawan main kerumah, kita nyediain kopi, makanan itu kan ganggu lalat itu. Sekarang-sarang banyak. Ganggu nggak bu? Ya ganggu lah. Apa yang ganggunya? Ya ada makanan kan. Kena makanan. Kena makanan. Terus? Apalagi kalau siang tidur. Kalau siang juga nggak bisa tidur di dalam juga kalau pintunya dibuka. Lalatnya kan masuk semua. Takut nggak kalau ada penyebaran penyakit dari lalat? Ya takut lah Pak. Ini ibu masih punya bayi. Bayinya rewel nggak kena gara-gara lalat? Ya iyalah kalau tidur kan kalau nggak pakai kelampu dia nggak bisa tidur di rumpung lalat. Serangan lalat itu berulang kali dilaporkan warga ke Pamung Desa, kecamatan hingga pejabat Pemkap Lampung Selatan. Sayangnya mereka tidak mampu berbuat apa-apa dan terkesan laporan warga itu hanya disimpan di dalam laci meja kerja mereka. Hasef Sefullah melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fika Ranat dan seluruh tim redaksi, Pomi Tundur Diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!